Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Satrio Bagusmanu Proho Dari kelas peralas RPL 2 nomor absen 27 SMKTR.com Prokerto Pada kesempatan kali ini saya akan Melanjutkan menjelaskan tentang materi OML atau Unified Modeling Language Setelah kemarin Saya baru menjelaskan Tentang OML Terus Jenis-jenis dan sebagainya Lalu Use Case Diagram Dan Class Diagram Sekarang saya akan menjelaskan Tentang Activity Diagram State Machine Diagram Dan Sequence Diagram Yang pertama Activity Diagram Pengertiannya adalah versi OML Untuk sebuah flowchart Activity Diagram Digunakan untuk menganalisa proses Sebuah Activity Diagram bukan Sebuah tool yang sempurna untuk Menganalisis masalah dari sistem Sebagai tool untuk menganalisis Pemrogram Tidak ingin Untuk mulai memecahkan masalah Di level teknis dengan membuat Klas Tetapi dengan Menggunakan Activity Diagram untuk Mengerti masalah dan Mencari proses yang terdapat dalam sistem Berikut adalah simbol Activity Diagram Tepat dilihat pada nomor 1 Namanya Activity Digunakan untuk memperlihatkan Bagaimana masing-masing kelas antar muka Saling berinteraksi satu sama lain Yang kedua Ada Action Yaitu State dari sistem yang mencerminkan Eksekusi dari suatu aksi Yang ketiga Ada Initial Note Bagaimana objek Dibentuk atau diawali Yang keempat Ada Activity Final Note Itu Bagaimana objek Dibentuk dan diakhiri Yang kelima Ada Decision Digunakan untuk Menggambarkan suatu keputusan Atau tindakan yang harus diambil Pada kondisi tertentu Dan yang terakhir Ada Line Connector Digunakan untuk Menghubungkan satu simbol Dengan simbol lainnya Fungsi Aktivity diagram Yang pertama Menggambarkan proses bisnis Dan urutan aktivitas Dalam sebuah proses Dibakai pada Bisnis modeling Untuk memperlihatkan Urutan aktivitas proses bisnis Struktur diagram ini Milik flowchart Atau data flow diagram Pada perancangan terstruktur Jadi mudah dipahami Yang keempat Sangat bermanfaat Apabila kita membuat diagram ini Terlebih dahulu Dalam memodelkan sebuah proses Untuk membantu Memahami proses secara keseluruhan Yang kelima Aktivity diagram Dibuat berdasarkan Sebuah atau Beberapa use case Pada use case diagram Berikut adalah Contoh dari Aktivity diagram Sini ada anggota Dan juga Petugas Selanjutnya State machine diagram State machine diagram Adalah teknik yang umum Digunakan untuk menggambarkan Behavior Sebuah sistem Hal ini digunakan Untuk membantu Analis Perancang Dan mengembang Untuk memahami Berlaku obyek Pada sistem Berikut adalah Simbol State machine diagram Bapak dilihat Ada notasi Yaitu State digambarkan Berbentuk segi 4 Dengan sudut Memulai Termiliki nama Sereponisi saat itu Selanjutnya Ada awal Atau stat Digunakan untuk Menggambarkan awal Dari kejadian Dalam suatu diagram State chart Yang ketiga Ada titik akhir Atau end Digunakan untuk Menggambarkan Akhir dari kejadian Dalam suatu diagram State chart Yang keempat Ada quote Quart Yang merupakan Syarat terjadinya Transisi yang Bersangkutan Yang kelima Ada point Digunakan untuk Menggambarkan Apakah akan Masuk entry point Kedalam state Atau akan Keluar ke exit point Yang terakhir Ada event Event digunakan Untuk mendeskripsikan Kondisi yang Menyebabkan Sesuatu Banda state Fungsi dari State machine diagram Yang pertama Yaitu Menspesifikasi Semua urutan Yang mungkin Dari Pesan-pesan Yang akan Diterima Objek Tersebut Bersama-sama Dengan tanggapan Pesan-pesan tersebut Yang kedua Diagram state Menggambarkan Transisi dan Perubahan Keadaan Suatu objek Dalam sistem Sebagai akibat Dari stimuli Yang diterima Yang ketiga Pada umumnya Diagram ini Menggambarkan Kelas tertentu Dan Selanjutnya State diagram Membantu Analis Perancang Dan pengembang Untuk memahami Terilaku objek Dalam sistem Berikut adalah Contoh State machine diagram Ada Pegawai Terus Juga Ada Admin Jadi Ini Pas Bergawe Berangkat kerja Pertama Disini Ada Absen Pake Finger Powerprint Nanti Kalau Lupa Absen Bisa Konfirmasi Admin Dulu Absen Sinnya Pake Mesin Fingerprint Bisa Dilihat Terus Absensi Diproses Lalu Pendataan Pegawai Yang Di Absen Selesai Kalau Mua Absen Nanti Pendataan Pegawai Yang Ditak Absen Selesai 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 Selanjutnya Sequence Diagram Sequence Diagram Adalah Suatu Diagram Yang Menggambarkan Interaksi Antara Objek Antara Objek Dan Mengindikasikan Komunikasi Diantara Objek Objek Tersebut Diagram Ini Juga Menunjukkan Serangkaian Pesan Yang Divertukarkan Oleh Objek Objek Yang Melakukan Suatu Tugas Atau Aksi Terentu Objek Objek Tersebut Kemudian Diurutkan Dari Kiri Ke Kanan Aktor Yang Menginisiasi Interaksi Biasanya Ditaruh Ke Paling Kiri Dari Diagram Berikut Adalah Simbol Dalam Sequence Diagram Bisa Dilihat Yang Pertama Ada Lifeline Yaitu Object Entity Atau Antarmuka Yang Saling Berinteraksi Yang Ke Selanjutnya Aktor Digunakan Untuk Menggambarkan User Atau Pengguna Lalu Lanjutnya Ada Message Itu Spesifikasi Dari Komunikasi Antara Objek Yang Memuat Informasi Informasi Tentang Aktivitas Yang Terjadi Lantinya Ada Boundary Digunakan Untuk Menggambarkan Sebuah Form Lalu Ada Control Class Digunakan Untuk Mengumpulkan Boundary Dengan Table Lalu Ada Entity Class Digunakan Untuk Menggambarkan Hubungan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Fungsi Sequence Diagram Yang Pertama Mengkomunikasikan Requirement Kepada Tim Teknis Karena Diagram Ini Takat Lebih Mudah Untuk Dielaborasi Menjadi Model Design Yang Kedua Merupakan Diagram Yang Paling Cocok Untuk Mengembangkan Model Deskripti Use Case Menjadi Spesifikasi Design Yang Ketiga Malisa Dan Design Memfokuskan Pada Identifikasi Metode Di Dalam Suma Sistem Check Diagram Usain Dipakai Untuk Memodelkan Yang Pertama Deskripsi Tentang Sistem Yang Ada Pada Sepuah Atau Berapa Use Case Pada Use Case Diagram Yang Menggambarkan Hubungan Antara Aktor Dan Use Case Diagram Selanjutnya Logika Dari Metode Atau Operation Function Atau Prosedur Yang Terakhir Ada Logika Dari Service High Level Method Berikut Adalah Contoh Sequence Diagram Disini Ada Pengguna Pengguna Membuka Aplikasi SIG Banjir Kemudian Membuka View Yang Ketiga Menambah Tem Baru Yang Ke Lima Membuat Yang Baru Yang Kenam Tampilan View Kosong Yang Ketujuh Memulai Perubahan Yang Ketelapan Tampilan Password Dan Yang Terakhir Yang Kesegurannya Itu Mana Edit Yang Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Jelas Bisa Dilihat Di Google Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh